Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya inspirasiku di antara. Renungan harian Kamis 29 Juni. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Paulus Rasul. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita bersama-sama mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapak yang penuh kasih, pada Hari Raya Rasul Petrus dan Paulus, engkau telah melimpahkan sukacita sejati. Bantulah gerejamu untuk senantiasa mengikuti ajaran Rasul-Rasulmu yang telah menyampaikan dasar iman kepada kami. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama dikau, dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci, menurut Matius, bab 16, ayat 13-19. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Johannes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, Tetapi, apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, Berbagialah engkau Simon bin Junus, Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, Melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, Engkau adalah Petrus, Dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, Dan Allah mau tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, Dan apa yang kelepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Demikianlah sabda Tuhan, Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, Hari ini gereja katolik merayakan Pesta dua pilar gereja, Yaitu Santo Petrus dan Paulus. Selamat dan profisiat Untuk paroki, gereja, Lembaga-lembaga dan saudara-saudara Yang pesta nama pelindung, Santo Petrus dan Paulus. Semoga semangat mereka Memberi inspirasi dalam hidup Dan karya pelayanan kita semua. Petrus adalah seorang nelayan dari pedesaan Galilea. Sedangkan Paulus adalah seorang farisi terpelajar Dari kota metropolis Tarsus. Petrus mengenal Yesus sejak pembaptisan Yesus Dan bersama Yesus sampai saat Sengsara dan kematian Yesus. Sementara, Paulus dijumpai oleh Yesus yang bangkit Dalam perjalanan ke kota Damsik. Saudari-saudaraku yang terkasih, Meskipun mereka itu sangat berbeda Dalam karakter dan latar belakang mereka, Mereka punya satu kesamaan, Yaitu mereka itu pernah melawan Yesus. Petrus menyangkal Yesus di depan umum tiga kali. Paulus dengan kejam Menganiaya para pengikut Yesus. Dan dengan demikian, Ia pun juga menganiaya Yesus itu sendiri. Petrus dan Paulus punya perbedaan pendapat yang serius Tentang arah yang harus diambil oleh gereja. Namun demikian, Tuhan bekerja dengan penuh kuasa melalui mereka. Petrus dipilih menjadi pemimpin dua belas batu karang Dimana Yesus akan mendirikan gerejanya. Sedangkan Paulus dipilih untuk menjadi rasul besar Bagi orang-orang non-Yahudi. Saudari-saudaraku yang terkasih, Kedosaan, kelemahan, dan pemberontakan kita kepada Tuhan Tidak akan pernah menjadi halangan bagi Tuhan Untuk menyatakan kuasa dan kehendaknya atas kita. Petrus yang menyangkal Yesus Dan Paulus yang menganiaya para murid-murid Tuhan Akhirnya mereka menjadi martir di Roma Paulus menyatakan Bahwa kasih karunia Tuhan Kepada ku tidak akan sia-sia Anugerah Tuhan tidak akan sia-sia dalam diri kita Jika kita terus-menerus membuka hati kita Membuka diri kita kepada kasih karunia Tuhan itu Seperti yang telah dilakukan oleh Petrus dan Paulus Saudari-saudaraku yang terkasih Mari melalui sabda Tuhan hari ini Kita diajak untuk meneladan semangat dan keteguhan iman dua tokoh besar dalam gereja ini Petrus dan Paulus Ya Tuhan kami bersyukur atas kesaksian iman hambamu Petrus dan Paulus Semoga telah dan iman mereka sungguh dapat menguatkan dan meneguhkan iman kami akan Yesus putra Bermadalah kita meluhurkan Tuhan Sorakan Haleluya Pucilah martirnya yang gagah perkasa Sorakan Sorakan Haleluya Direlakannya Ciwa raganya Demi imannya yang kudu Berjaya lah kini engkau Dalam surga Sorakan Sorakan Haleluya Mendapatkan Ganjaran Mako Tak Abadi Sorakan Haleluya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita Orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita Seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita Dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Amin